Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu yang sering disebut dalam menama bakal capres untuk Pilpres 2024. Ganjar Pranowo melalui perjalanan yang panjang menuju kursi Gubernur Jawa Tengah hingga namanya sering disebut sebagai bakal calon presiden. Ganjar lahir dari keluarga yang sederhana dan ternyata saat masih duduk di sekolah dasar namanya pernah diganti oleh orang tuanya. Ganjar Pranowo lahir pada 28 Oktober 1968 di desa lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Sebelumnya Ganjar Pranowo memiliki nama Ganjar Sungkowo yang artinya ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun saat masuk sekolah dasar nama Sungkowo diganti menjadi Pranowo. Hal itu karena rasa khawatir yang dialami oleh orang tua Ganjar. Mereka khawatir bila nama Sungkowo tetap digunakan. Maka sang anak akan diliputi kesialan dan kesusahan. Ayah Ganjar bekerja sebagai polisi dan juga sempat ditugaskan mengikuti operasi penumpasan PRRI atau permesta. Sejak kecil Ganjar telah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Lantaran selalu menjadi ketua kelas sejak masih di sekolah dasar. Kemudian saat SMP keluarganya pindah ke Yogyakarta mengikuti sang ayah yang dipindah tugaskan. Lalu saat SMA, ia aktif mengikuti kegiatan keperamukaan dan dawan abalan. Ganjar pernah merasakan berjualan bensin di pinggir jalan. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Gajah Mada atau UGM dan bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Selama masa kuliah, Ganjar mengaku pernah mengambil cuti kuliah selama dua semester karena tak ada biaya. Saat masih kuliah, Ganjar mengaku hobi melakukan demonstrasi. Ia pernah turut andil mendemo rektor UGM periode 1986 hingga 1990 yaitu Kusnadi Harjo Sumantri. Setelah lulus, Ganjar tak langsung terjun ke politik. Ia sempat bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Prakarsa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Rilindo Inti. Ganjar masih terus aktif di GMNI dan mengagumi sosok Soekarno. Pada 1996, PDI memiliki konflik internal antara pendukung Suryadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terah Bung Karno. Ganjar berada di kubu Megawati, padahal sang ayah merupakan seorang polisi dan kakaknya merupakan seorang hakim. Pada masa Orde Baru, seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Hingga akhirnya, Ganjar membeli berkarir politik melalui Partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. PDIP mengantar Ganjar menjadi anggota Komisi 4 DPR RI di tahun 2004 hingga 2009 di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Kemudian, ia juga menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aperatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan, dan Reforma Agraria di tahun 2009 hingga 2013. Kemudian, ia juga beberapa kali menjadi anggota hingga Ketua Pansus. Menjadi anggota Badan Legislasi DPR RI di tahun 2004 hingga 2010. Menjadi Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI di periode 2009 hingga 2010. Sekretaris 1 Fraksi PDIP DPR RI 2007 hingga 2009. Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI 2010 hingga 2013. Hingga Gubernur Jawa Tengah di tahun 2013 hingga 2018. Saat ini, jelang Pilpres 2024 nama Ganjar sering masuk dalam survei beberapa lembaga. Bahkan, elektabilitasnya di beberapa lembaga survei terbukti sangat kuat. Meski begitu, keputusan untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang bergantung pada partai PDI Perjuangan. Demikian informasi kali ini. Terus saksikan kanal Youtube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terus saksikan kanal Youtube untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya.